Kita mau membahas sejumlah nama yang sekarang namanya sudah mulai terdengar akan masuk ke Bursa Pilkada Jakarta 2024. Namun sebelum kita membedah nama-nama tersebut, pertanyaan pertama dari kami adalah apa saja sebetulnya pekerjaan rumah bagi calon gubernur Jakarta mendatang, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran APBD? Terima kasih Mbak Asmi dan pemirsa Nusantara TV. Tapi ini kalau kita bicara Pilkada yang akan mendatang, ini tentu Jakarta masih menjadi daya tarik. Kenapa? Meski saat ini statusnya kita bicara Jakarta adalah ibu kota negara, tentu ini harus jadi contoh dalam konteks pemilihan kepala daerah yang jurdil dan menerapkan prinsipasi pemilu yang baik. Nah, kalau kita bicara soal kontestasi, hingga detik ini sebenarnya problem tata kelola masih muncul gitu ya, tidak hanya di Jakarta dan di banyak daerah. Nah, khususnya di Jakarta yang sebetulnya perlu menjadi catatan adalah bagaimana sebetulnya mekanisme perlibatan pengawasan warga dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan negara. Nah, dalam catatan kami sebetulnya ICW dan juga koalisi masih menemukan sejumlah persoalan ketika kita bicara keterbukaan informasi di sektor pendidikan maupun di sektor-sektor publik yang lain. Nah, itu sebetulnya berkaitan erat dengan bagaimana pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah provinsi terhadap proses-proses pelayanan yang dilakukan oleh publik. Jadi, saya kira yang penting dan masih harus menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana ruang bagi masyarakat di Jakarta ini untuk bisa menyampaikan aduan secara langsung dan mendapatkan respon yang jelas seperti itu. Kalau dulu kan kita melihat banyak sebetulnya inovasi-inovasi yang juga sudah dibangun gitu ya ketika ada dugaan pelanggaran atau ada persoalan jalan rusak lain-lain itu sebetulnya sudah sempat di inisiasi gitu ya oleh kepala daerah-kepala daerah sebelumnya. Tentu ini yang kemudian menjadi soal apakah ke depan tantangannya adalah apakah misalnya Jakarta sebagai ibu kota yang saat ini masih ibu kota gitu ya bisa menjadi contoh dalam konteks tata kola pemerintahan yang baik seperti di tengah gempuran korupsi kepala daerah yang ini juga pasti juga mengancam dan meskipun tadi dengan kadar yang akan berbeda gitu ya kalau kita bicara di Jakarta seperti itu. Itu mungkin di awal Mbak.